Tunggu dulu, Rupiah pacar baru belum? Belum Hahaha, mau gue bongkar ga nih? Oke guys, karena banyaknya request dari komen-komen netizen Netizen ya? Yang kepengen gue curhat bareng dengan seorang Nava Urba yang mana dia adalah sahabat sejati gue Dan hari ini Beneran gue sahabat sejati? Iya dong! Menurut lo? Engga, serius Selama ini lo kan selalu bersama dengan orang lain selama gue sibuk Rahsia gue siapa yang tau? Iya gue doang sih, tapi gue ga rela kalo seandainya lo lagi sibuk-sibuk sama orang lain Ternyata dia cemburu Gue jujur, gue cemburu Di saat gue sibuk, dia bersama dengan temen-temennya yang lain dan udahlah gitu yaudah Lu juga sibuk dengan Ya at least gue bilang gue cemburu Dia kok marah-marah sih Yaudah Here we go, gue akan ngabulin permintaan semuanya yang pengen gue curhat bareng sama Nava Urba Tentu ngetah Selama ini dia ada di dalam sebuah gue Dalam sebuah gue? Di dalam hidup lo? Tuh kan gila nih, gila ini mah gila Ini ga ada di edit-edit ya Ini emang hubungan gue sama seorang Nava Urba Kita kenal ga begitu lama sebenernya Lumayan sih dengan sesuatu cerita yang sangat dalam juga Akhirnya kita udah ada di sini Tapi ga tau kenapa, kita tuh kayak satu frekuensi dan akhirnya kita nyambung banget Dan kita jadi best friend gitu loh Apapun yang terjadi dalam hidup gue, rahasia gue semua dia tau Dan begitu pun gue tau semua tentang dia Sekarang kan banyak orang yang ga tau tentang diri lo Tentang diri gue atau diri lo nih? Ini kan gue curhatnya, lu curhat sama gue Tentang diri lo juga ga banyak orang tau Cuma gue yang tau Boleh dibuka aja Oke sekarang gue akan tanya-tanya dengan Nava Urba Karena Nava Urba ini seperti yang kita satu Indonesia tau Dia adalah sesok seorang perempuan yang kuat Dan dia juga terlahir dari sebuah kekecewaan, kegagalan Keterpurukan ga sih Beb? Engga juga Dia ga terpuruk ya Oke dia terlahir dari sebuah kegagalan dalam sebuah pernikahan Oke Gue kepengen berbagi sama dia dan semua orang yang ada di Indonesia Eh yang di luar Indonesia nonton ga sih? Nonton, anggap aja nonton Taruh lah di Iran ada yang nonton Hello, 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 jangan sebutin negara Mudah-mudahan apa yang kita curhatin hari ini bisa jadi kayak kekuatan Bisa jadi motivasi buat orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti kita berdua Itu aja kan, bener ga? Kita ga mau ngogosipin siapa-siapa Kita ga mau buka-buka aib siapa-siapa Kita cuma mau berbagi, mau sharing, mau kasih ilmu Ataupun pelajaran yang ada dalam topik pembicaraan kita mau Oke, betul Oke, kita mulai Pertanyaan pertama adalah Oke Beb Yes, love Dibuka boleh ga sih? Gapapa, kalo lu buka punya gua, gua buka punya lu Itu aja Itu namanya Eh, gua ga buka aib nih Lu kan ga punya aib Lu juga ga punya aib Jadi yaudah Yaudah, oke Gua coba pengen tanya Sebenernya hubungan lu sama mantan lu Itu tidak baiknya tuh seberapa lama? Sebenernya hubungan gua sama mantan gua baik-baik aja Gak ada ga baiknya Kalo ga baiknya itu ada beberapa hal yang memang kita Keep to ourself aja Ga dikonsumsi sama orang banyak gitu Jadi seumpamanya ada hal-hal yang ga baik Kita bicarakan secara empat mata aja Jadi ga semua orang lain harus tau tentang apa Tapi kan semua orang tau Yaudah, gapapa juga kalo semua orang tau gitu Tapi kayak Kita lebih baik ngomongin Apa yang harus kita lakukan Solusinya berarti Solusinya seperti apa Jalan keluarnya seperti apa Obsersenya seperti apa Terus gimana harus berbuat Oke Berapa lama? 8 tahun Oh Dan 8 tahun Sorry ya Gua agak sedikit Mendalam nih pertanyaannya Gak apa-apa Dan 8 tahun lu tau dong Dengan segala hal yang terjadi Betul Sesuai dengan berita yang beredar ya Gua ga mau ngomongin yang di luar dari berita yang beredar Oke Lu tau lah apa yang gua maksud Apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga lu Lu yang tau Gua cuman Mencoba untuk Ini gua udah ngantuk Menggambarkan lu Ini malem-malem nih guys Menggambarkan lu Sesuatu yang memang terdengar sama masyarakat Indonesia Bahwa Something wrong Ada sesuatu yang salah dalam pernikahan lu Betul Gua ga mau itu bilang selingkuh Nanti takutnya Men Tapi ada sesuatu yang salah Gitu Nah Menghadapinya gimana sih 8 tahun lu bertahan Gini Jadi seumpamanya Kalo lu punya masalah sama pasangan hidup lu Walaupun mungkin Orang lu tahu bahwa Segala hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga lu tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, C Tapi lu kesampingkan itu semuanya Jadi lu ga anggap semua orang tau Jadi just between of yourself gitu Jadi gua berusaha untuk Punya conversation sama my ex gitu Untuk Selalu tanya Apa yang terjadi Gimana ini sepertinya Seperti apa Terus solusinya seperti apa Apa yang terbaik Supaya Nanti tidak menjadi Apa namanya Dampak yang buruk buat orang lain Dampak yang buruk buat masyarakat Dampak yang buruk buat Mika juga gitu Jadi kita selalu membicarakan itu terlebih dahulu Berarti lu sabar intinya Ya lu juga kan Bagus Iya Berarti dalam 8 tahun ini lu sabar? Lu tau tapi lu sabar? Bagus Itu kan intinya? Ya gapapa juga Lu masih berusaha ngomong Lu berasa cari solusinya Berarti kan lu sabar? Bagus dong Jadi lu sabar selama 8 tahun? Betul How come? Ya gapapa Itu bagus buat daging lu Kok bisa? Itu bagus buat karakter lu Itu bagus buat hidup lu Itu bagus buat masa depan lu Karena kadang-kadang dengan hal yang buruk terjadi atas hidup lu Itu bagus buat membentuk karakter hidup lu Oke Dan akhirnya lu give up Kenapa? Gue give up Ya karena gue manusia biasa Satu Gue daging Gue masuk manusia Manusia yang hidup di dalam daging Gue manusia roh Gue juga manusia yang masih ada rasa luka Ada rasa kecewa Ada rasa gue gak bisa menahan segala hal yang sakit Yang akhirnya gue menyerah Yang mana itu adalah free will Jadi itu normal ya Ketika seorang give up Ya ada masalah Gak masalah Itu adalah normal Itu free will gitu Gimana kalau seandainya lu give up Ya berarti lu gak kuat Gimana pada saat lu gak kuat Berarti lu butuh sesuatu yang lebih kuat daripada diri lu Supaya menguatkan diri lu Bener gak? Tapi pada saat lu bilang bahwa Oke gue take the free will Gue bilang gue nyerah dulu Ya udah gak masalah gitu Jadi itu menurut lu keputusan yang terbaik Keputusan Terbaik buat diri lu Ya Terbaik buat dia Dan terbaik buat Mika Pastinya Pasti Karena menurut gue Suatu hubungan yang tidak baik Mungkin hubungan lu baik Karena lu berusaha sabar Gimana kalau hubungan lu sendiri Taduh lu jangan nanya gue Kan gue yang nanya lu disini Hubungan lu Hubungan lu sama Zach Amma mantan lu tuh baik Baik Karena lu orang baik Lu berusaha baik Lu menyikapi masalah lu dengan baik Gue gak pernah merasa diri gue lebih baik dari siapapun Jadi gue merasa bahwa Apapun kelebihan yang lu pandang atas hidup gue Itu gak gue pandang atas diri gue sendiri Karena bagaimanapun juga Yang lu lihat dari diri gue bahwa gue lebih baik dari semua orang Gue anggap bahwa itu adalah kekurangan gue Ngerti gak sih bagaimanapun juga Kalau seandainya gue tidak bertahan dalam suatu hubungan Berarti gue tidak lebih baik dari seorang lain Gak Gak Maksud gue Dengan lu bersabar Gini loh 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 Ini contohnya ya Ini contohnya nih Yang rekam lu udah ketawa ketawa Ini contohnya nih ya Ini hubungan suami istri Si istrinya tau Lakinya selingkuh misalnya Lakinya berhianat Lakinya nyakitin Tapi dia bertahan Soismin lu orang baik Lu berusaha untuk mempertahankan Bener gak? Tapi gue gak setuju dengan lu bilang bahwa gue orang baik Lu orang baik gimana sih? Gue gak mau Ya udah lu orang jahat Ya enggak Tapi gue gak mau lu bilang gue orang baik Oh my god Ini orang aneh banget ya Karena lu gak lebih baik dari semua orang Itu aja Bukan berarti dengan gue bertahan selama 8 tahun Menyatakan bahwa diri gue adalah orang baik Oke kalau gitu berubahnya Mungkin ada beberapa yang gue pertahankan Dimana lu menganggap gue orang baik Oke Tapi bagaimanapun Gue tidak merasa diri gue lebih baik dari orang lain Oke Itu aja Lu gak ngomong sama gue Apa sih lu jadi berantem? Itu hak dia untuk merasa dia Oke gue gak bilang lu orang baik Gue gak suka dianggap gue orang baik Karena gue tidak lebih baik dari semua orang Enggak maksud gue Bukan berarti gue melebihkan lu daripada orang lain Tidak Tapi posisi lu untuk bertahan Untuk lu bersabar Itu berarti lu adalah orang yang baik Karena lu masih mau Aku bukan orang yang baik Dia kayak peratnya Iya Aku bukan orang yang baik Lu berusaha untuk mempertahankan sebuah pernikahan Iya Itu yang gue buat Dan lu coba Dan lu coba Betul Nah berarti lu adalah Oke lu bukan orang baik Tapi lu berusaha untuk menjadi baik Betul Tidak ada satupun orang baik di dunia ini Oke gue ubah Jadi dia berusaha Gue hanya berusaha untuk membuat baik Tapi gue tidak ada di titik kebaikan itu Karena gue tidak lebih baik dari orang lain Oke Jadi kita Apa namanya Kita Apa namanya tuh Nawa sih Nawa sih Kita lalat Kita revisi Gue berusaha menjadi orang baik Nawa berusaha untuk menjadi orang baik dengan cara mempertahankan yang namanya sebuah pernikahan Itu bukan waktu yang sebentar Seperti kayak gini Kayak orang sombong Hei tunggu Itu 8 tahun 8 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar Lu harus berusaha untuk bersabar Lu harus berusaha untuk Kayak Apa ya Teng Lu kayak Berusaha untuk apa ya Lu kayak berusaha Ya udahlah mengikhlaskan Apa yang terjadi dalam hidup lo Lu berusaha untuk bersabar dengan apa yang terjadi dalam hidup lo Ya kan Itu Itu Apa kekuatan apa sih Yang mendorong lo untuk bertahan selama 8 tahun Berarti kan ada Harus ada kekuatan yang lebih besar daripada diri gue Tuhan ya Betul Itu nomor satu Tuhan Jadi harus ada sesuatu Haru yang lebih kuat daripada diri gue Untuk gue memampukan melakukan hal itu Which is Itu bukan gue Itu adalah anugerah Kerakan dari sang pencipta ya Betul Itu adalah anugerah Itu adalah karunia Itu adalah Tuhan Jadi segala sesuatu Kebaikan Kekuatan Kemampuan yang kita lakukan itu bukan berasal dari kita Itu semuanya berasal dari Tuhan Jadi kalau ada orang yang mengklaim Mengklaim Bahwa ini kekuatan yang gue hasilkan dari diri gue Itu namanya pencitraan Iya Gue tidak setuju dengan hal itu Karena setiap kekuatan, setiap kemampuan, setiap Apa namanya Kemampuan dia untuk bertahan Itu cuma datang dari yang namanya anugerah Oke berarti Lu setuju gak? Kalau kekuatan Saat lu memutuskan untuk berpisah Itu adalah keputusan dari sang Tuhan Enggak, itu adalah free will Karena sebenernya Kalau gue memilih segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Gue memilih yang namanya anugerah Gue memilih yang namanya Gue bertahan Gue akan diberi kemampuan untuk gue bertahan Tapi karena gue free will Gue masih daging Gue hidup secara manusia roh Free will itu pilihan ya? Keputusan Pilihan Free will itu adalah kehendak bebas Kehendak bebas Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita Iya pilihan, kehendak pilihan Jadi istilahnya kalau lu mau ikut gue Gue akan memberikan anugerah kepada lu Gue akan memberikan kekuatan sama lu Kalau lu mau menurut sama gue Tapi kalau lu mau menggunakan kekuatan lu Ya itu namanya free will Oke, menurut lu Menurut lu Tapi lu akan tidak bertahan dengan itu sebenarnya Oke, menurut lu Apakah Tuhan menginginkan perpisahan? Tidak Tuhan tidak akan pernah menginginkan perpisahan Tapi secara manusia daging Kita Kita adalah manusia daging So apa bedanya dengan takdir? Gak bisa Kalau udah terjadi, itu takdir atau gimana? Bukan, itu adalah keputusan Bukan takdir Tapi kalau udah terjadi kan itu takdir? Tidak bisa Itu bukan takdir, itu adalah keputusan Karena yang namanya anugerah itu selalu akan memampu Karena yang gue tahu semua yang terjadi Ya itu lu Yang gue tahu ya Ya kita emang sahabat tapi kadang-kadang kita beda Ya beda persepsi Teng-teng-teng dia kesana gue kesini Iya Jadi ini gue coba untuk Mem... 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 Menurut lu perpisahan lu itu adalah You're free will Yes It's my free will Saya hendak Tuhan Betul Begitu Jadi perpisahan gue juga free will Iya Gimana ya? Gimana ya? Makanya kan gue ada bilang sama lu Aduh Tapi gue mau tanya, lu lebih bahagia ga sekarang? Jujur kalo secara daging iya gue bahagia Batin? Roh Secara roh Gue ga Why? Gue susah kalo ngomong-ngomong disini Beda Gak bisa Gak bisa Frekuensinya berbeda akhir No Gapapa dong Berbagi frekuensi dong Ya udah Gini Yang namanya frekuensi itu pasti nyambungannya Yang namanya daging Enak Itu pasti nikmat Bener ga? Bener ga? Yang ditawarkan sesuatu Yang ditawarkan oleh dunia itu selalu nikmat Selalu enak Selalu instan Selalu menyenangkan oleh daging kita Bener ga? Tapi yang ditawarkan oleh dua Tuhan itu selalu pengorbanan Selalu sacrifice Selalu Selalu hal yang harus kita persembahkan secara harum dihadapannya dia Tapi Selalu akan mendapatkan reward Ngerti ga? Rewardnya mungkin ga disini Ya betul Itu namanya adalah Sacrifice Pengorbanan secara harum gitu Memang itu yang harus kita lakukan Makanya gua bilang Bahwa free will Itu adalah kehendak kita Tapi gua merasa bahwa Sekarang itu free will Ya udah Kita manusia secara daging Kita menikmati itu Ya sudah Itu Gua safe dulu ini Tempon gua ah Gua takut dibanting-banting Jadi intinya Secara ruh Actually Deep inside Your heart Sebenernya lu Ga berhasil Ya Tapi secara daging Gua happy Masih ada kemungkinan ga Kalo misalnya lu memperbaiki hubungan lu Tergantung Semuanya tergantung Seberapa besar Kan free will Ya makanya Kan free will Kan gua memilih free will Sekarang Gua kan memilih free will Jadi tergantung siapa nih kalo mau balik ya Tergantung gua Tergantung lu berarti ya Tergantung lu berarti ya Dan tergantung mantan lu juga ya Betul Ya udah ga usah ngomongin mantan Lu mau gua bahas soal mantan lu Ga selama dia mau memperbaiki lu Memperbaiki why not Gitu ya Bener ga? Sebenernya kan gitu ya Ga usah dibahas soal itu dulu gitu kan Maksudnya sekarang kalo dibahasnya Bahwa Sekarang itu Tergantung bahwa Kalo lu ngalamin Gua ngalamin Dia berdua Kita berdua ngalamin Seberapa besar dia ngalamin Seberapa besar gua ngalamin Kalo itu dijadiin satu Dia itu menjadi super power yang luar biasa Tapi kalo hanya salah satu yang mengalamin Dan dia tidak mau mengalamin Dia memilih di luar dari jalur itu Itu akan Ya udah Itu akan berbeda Dia ngomongin Iron Man apa Superman Nanti gua bingung nih Hahaha Kok udah Pokoknya ada Guys lu harus tau Ini direkam pada jam 2 malam Jadi gua udah ngantuk banget Super ngantuk Dan dia paksa gua banget Dan gua udah ngantuk Aduh Dan dia masih ngebahas gua Di saat-saat jam 2 Dan gua udah mau tidur Dan gua harus tidur disini Terpaksa Hahaha Gini Seorang Nava Urba itu Ga beda jauh dari gue Ga usah pake seorang Seorang deh Nava Urba aja Kalo seorang tuh terlalu ketinggian Ya buset deh Pake seorang Eh gua hostnya disini Tetep aja Gua ga suka dengan kata-kata seorang Oke seorang tata janetak Seorang berarti itu seorang terlalu tinggi men Nava Urba aja ya Seorang itu bukan berarti tinggi Gak mau Seorang itu mencerminkan Gak mau gua ngerasa itu terlalu Gak mau gua ngerasa itu terlalu Oke ya udah sebuah Ya Bukan Sekar Seekor Hahaha Hahaha Di s***** Aduh Gua digigit Gua digigit Gua digigit Hahaha Eh ini ngedudu yang dua panggil Oke Gak boleh dipanggil seorang Gak mau dipanggil seorang Gua mau seorang Oke Tuh kan gua jadi lupa pertanyaan gue Gini Yang paling bener Yang paling bener adalah Pribadi Nava Urba Nava Urba Nava Urba itu kan gak beda jauh dari Tata Janetta Gua takut tuh Dari Tata Janetta ya Dari Tata Janetta ya Dia itu kan Perempuan Punya Jangan bilang gua kuat Jangan bilang gua ibu Ini gua belum nanya ke situ Gua mau Angkat-angkat gua Gua gak elah Kenapa sih siapa yang mau ngangkat lu Nih dengerin Dia kan perempuan Seorang ibu Seorang ibu boleh seorang Seorang ibu Seekor Hahaha Nava Urba itu kan Wanita Dengan Wanita Jangan bilang kekuatan Oke Dia adalah ibu Dari satu orang anak Betul Yang mana dia harus Jalanin hidup sekarang Tanpa seorang suami Betul So Bagaimana sih Seorang Eh Bagaimana Nava Seorang Nava gak apa-apa? Enggak Enggak Tadi katanya gak boleh pakai seorang Bagaimana Nava Menghadapi Apa ya Hidup Tanpa Se Se Seorang lagi nih Bagaimana Bagaimana Nava menghadapi hidup Bagaimana Menjalani hidup Bagaimana Sosok Seorang Figur Seorang Laki-laki Atau ayah Ini pertanyaannya Jawab dulu Kamu adalah seorang Perempuan 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 Yang mempunyai anak Ibu Kamu ada seorang ibu Hidup sendiri bersama Satu orang anak Satu orang anak Gimana sih kamu Cara Menghadapi Menjalani hidup Tanpa sosok seorang laki-laki atau seorang lain Setiap Setiap manusia yang ada di bumi ini Pernah mengalami perceraian Kegala-galan dalam pernikahan Terus Tidak berhasil dalam Membangun suatu rumah tangga Banyak sekali orang Apalagi rumah tangga-rumah tangga yang di seluruh Indonesia itu akan menghadapi hari itu Tidak di Indonesia juga doang dong Tidak di seluruh dunia Tidak di seluruh dunia Betul Nah itu adalah suatu keputusan Apakah kamu memutuskan untuk kamu kecewa Atau kamu memutuskan untuk sakit hati Kamu memutuskan untuk pahit hati Atau kamu memutuskan untuk yaudah Gue kecewa dengan segala kehidupan gue Segala rumah tangga gue Segala hubungan gue Apa segala macam Itu adalah bicara soal keputusan Dan gue memilih untuk memutuskan Walaupun Gue adalah Hanya Gue ibu dari satu anak Gue bercerai dari suami gue Gue hanya hidup bersama anak tunggal gue Tapi gue memutuskan Bahwa kebahagiaan itu adalah keputusan lo sendiri Ya gimana ngadepin ya? Ya adepin aja Be gentle Nangis gak? Nah nangis itu kan gak usah dipublikasi Jangan boong Ya bener Bilang aja kalau nangis nangis aja Ya gak apa-apa Sedih gak? Sepi gak? Ada masanya Kan? Jadi Simpelnya Jadi Setiap manusia pasti pernah ngerasain Nangis namanya rapuh Apa Pernah kecewa Pasti nangis Makanya gue berkali-kali bilang Jadi Nafa Urba yang terlihat di Instagram Heee Senyum gitu Walaupun kalau di foto Gue kan gak pernah senyum ya Emang karakter gue begitu Enggak juga sih Iya kan Memang lo gak suka senyum Ya Gue kan berkali-kali Makanya itu kan senyum dong Don't judge the book by the cover Sebenernya Lo semua kan gak tau Masa foto Cover foto Sama fotografer paling top tetep aja Itu kan gue seksi I try to be sexy Baik Baik Jadi Semua manusia itu kan beda-beda karakternya Jadi apa yang kita lihat di foto Gak bisa Gak bisa Gak bisa lo gak bisa ngerubah orang dong Gimana sih Nih Kalau Nafa Urba Nafa Urba kan kelihatan Heee Tapi Eh Semua gak tau di belakangnya kayak gimana Gak bisa Nah Kalau ngomong Mukanya itu judes banget Gak usah Tadi aja gue makan malam di rumahnya dia Dia nawar gitu Ayam goreng Itu segala sesuatu yang keluar dari mulutnya Dengan ekspresi yang judes Karena itu karakter Jadi lo pikir gue judes gitu? Iya Emang karakter lo judes Tapi hati lo baik Oh Ya gitu dong Kan Makanya kan gue bilang jangan don't judge the book by the cover Iya Maksudnya gini Orang-orang Tunggu dulu Orang-orang ini kan yang ngeliat lo di Instagram Di Youtube Atau dimanapun Di Twitter Nah Sebenernya kan Nah makanya itu kan karakter Yang lo munculkan Yang lo Lo mencoba untuk tularkan sama orang-orang ya Nah Menurut lo Nah sebenernya Karakter gue seperti itu? Enggak Karakter gue seperti apa? Oh Oh Hahaha 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 Berarti gue lebih lucu dari Apakah karakternya yang penting Betul gak? Iya Berarti karakter gue lebih lucu dari Iya 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 Pokoknya Pokoknya Even lo bilang Lo bilang keputusan lo itu adalah sesuatu yang salah Menurut gue sih gue lebih melihat lo menjadi diri lo sendiri Dan lo lebih gembira sekarang daripada sebelumnya Iya kan? Tujuh gak? Lo tujuh Ya udah Berarti lo jangan bilang dong ini adalah kesalahan Enggak Ini kesalahan Keputusan lo adalah kesalahan Menurut gue bukan kesalahan Karena semua manusia berhak untuk bahagia Salah di mata Tuhan iya Oke Whatever Tapi Tuhan maha pengampun Dan Tuhan pun tidak akan pernah merelakan hambanya untuk bersedih Gak apa-apa itu kan bicara lagi soal keputusan Gitu Jadi menurut gue apapun keputusan lo udah ambil Iya itu kan bicara soal kebenaran diri sendiri Iya Apapun yang sudah lo ambil Iya kan Nah itu adalah kebenaran diri gue sendiri Besar ya gue ngomong sama dia, Bo Yaudah Sampai sekarang sudah selesai Udah terlalu lama Tunggu dulu Rupiah pacar baru belum? Belum Hahaha Mau gue bongkar ga nih? Hahaha Gue gigit lo Mau gue bongkar ga nih? Gue dapet berapa nih? Ya Allah bisa nih Gue bisa bongkar Gue kasih 250 juta Tapi anyway Nah Pak Urba adalah sosok seorang perempuan yang kuat Dia itu Jangan pakai seorang Ah Bang jangan diatur Gue suka dipuji Udah Suka deh gue diatur Jangan pernah puji gue Semua perempuan di Indonesia ini Yaudah dua orang Ada kekuatannya masing-masing Oke Gue hanya berusaha untuk kuat Oke Dia berusaha untuk kuat Menurut gue ya Gue pribadi ya Dia itu adalah sosok wanita Nah sosok Gue lebih suka sosok Sosok wanita yang Apa ya Ini lucu sih Sosok wanita yang kuat Dia bisa bertahan Selama 8 tahun Dengan segala kondisinya Kita ga usah Kita bicarakan apapun itu ya Karena kita ga mau judge Gue ga suka itu Kita ga mau judge siapapun disini Kita cuman Jangan selalu bilang gue kuat Jadi apa dong? Kalau gue kuat pasti gue berhasil Tetep loh dia ya Dia selalu denial deh orangnya Ya udah Udah selesain aja semua ini Bye Jadi lu ga mau gue putus? Putus Hahaha Baru juga jadian Masa udah putus lagi sih Ini lu mau nikahin gue Kalau gue jadi cowok Bukan Bukan lu jadi cowok Gue yang jadi cowok Iya bener Pokoknya intinya gini loh Semua yang terjadi di muka bumi ini Menurut gue Itu semua adalah Ada campur tangan Menurut gue Makanya gue menurut gue Menurut gue Persepsi gue Ya kan Semua yang Yang terjadi dalam hidup kita Itu adalah Ada campur tangan Tuhan Gue ga setuju Ketika kita Oke Belum selesai ini Kita dikasih pilihan Lu mau ke jalan yang mana? Misalnya Pelakor Misalnya pelakor Itu free will Itu free will Memang itu pilihan Hidup itu Hidup itu pilihan Tapi Tuhan akan selalu mengiakan Karena apa? Ya itu pilihan lu Lu mau Mau jadi dosa Atau lu mau jadi Lu mau jadi pendosa Atau lu mau jadi Atau lu mau jadi Holy person Atau lu mau jadi orang baik Itu ada pilihan lu Betul Tuhan tidak akan reject itu Iya betul Tuhan akan selalu accept Tuhan akan selalu asese Terserah lu Tapi kalo udah di luar Tuhan Yaudah tanggung sendiri Pokoknya Tuhan udah kasih lu pilihan Lu mau ke jurang Atau lu mau ke jalan yang lurus Nah pada saat ini gue mau ke jurang Nah Menurut dia begitu Tapi menurut gue Apapun itu Kalaupun keputusan itu Bisa membuat dia jadi orang lebih baik Dan menemukan orang yang lebih baik Yang bisa membahagiakan dia Why not? Itu bukan kesalahan Karena Dia bukan terlahir dari Misalnya dia yang selingkuh Atau dia yang pendosa ya Menurut gue gitu loh Gue pendosa Selama Selama kita jadi orang yang Gue pendosa Selama pernikahan Gue berdosa Ya lu kan berdosa karena Keputusan lu Bukan Dengerin dulu Lu merasa berdosa Dengan keputusan lu Tapi dibalik keputusan lu Dia bukan berdosa Kalo ngomong gini sama gue Dibalik keputusan lu Itu kan ada hal-hal Yang menyebabkan lu Berkeputusan seperti itu Gitu loh maksud gue Ya itu dia dari 3 will Iya oke Tapi gue maksud Setidaknya selama 8 tahun Lu kan menjadi perempuan yang baik Gak apa-apa Lu menjadi istri yang baik Itu anugerah Oke Anyway Menurut gue ya Pandangan gue ya Ini 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 Apa namanya Menurut gue pribadi Apapun keputusan yang kita ambil dalam hidup kita Gitu loh Selama itu kita tidak menyakiti orang lain Bukan buah dari sebuah pengkhianatan Cetek Menurut gue ya Menurut gue Cetek Cetek Menurut gue Itu bukanlah suatu dosa Gitu loh Oke Jadi kalo misalnya lu memutuskan Siapapun ya Ini gue bukan bicara Tentang Nafa Urba atau gue Cetek Ya kan Gue bicara sama semua manusia Yang memutuskan untuk misalnya Stop atau Say give up sama satu relationship Selama lu berusaha untuk menjadi wanita yang baik Selama lu berusaha untuk Menjadi perempuan yang baik dan menjadi pasangan yang baik untuk pasangan lu Tapi ketika lu menemukan satu titik Lu merasa gak kuat lu give up Karena sesuatu yang salah dengan dia Bukan sama diri lu ya Lu berhak untuk menentukan hidup lu Karena semua orang berhak untuk bahagia Itu menurut gue Itu gue setuju Oke Setuju Boleh gue ngomong gak? Boleh Silahkan Oke Jadi kalo relationship dalam hubungan gue itu akan berbeda sangat berbeda Seribu delapan ratus derajat dengan lu Tapi gue setuju seribu delapan ratus derajat dengan apa yang keputusan lu secara dunia Jadi yaudah kita tutup aja sekarang daripada kita berat Oke karena cinta gak bisa dipaksain men Betul Yaudah Mau sebagaimana kita bertahan Kalo pasangan kita udah gak mau ya masa kita paksain kan gitu Kecuali lu Jadi itu bukan free will Menurut gue Itu bukan keinginan Tapi keinginannya dia Bukan keinginannya kita Kalo itu bicara soal keimanan yang bersama Ngerti gak? Kejauhan kalo kesitu Beb Yaudah ngapanya Pokoknya intinya gini Kita gak Kita gak berhianat Kita bukan perempuan pendosa Kita berusaha jadi istri yang baik Ketika suatu keputusan harus kita ambil Dan itu memang berdasarkan apa yang pasangan kita mau Ya kita mesti berserah sama takdir gitu loh Berserah pada apa yang menjadi keinginan dari pasangan kita Bukan berarti kita jahat gitu loh Berarti Tuhan menghadirkan seseorang hadir ke dalam hidup kita Untuk menjadi pelajaran gitu loh Menurut gue sih begitu ya Tapi ya itulah curhatan kita hari ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan paham sih maksudnya apa Karena gue juga agak gak paham gitu Ini kalo orang yang gak satu frekuensi pasti bingung Maksudnya apa sih loh Ya udah biarin aja biar seru Aku mau bobo Jadi thank you so much udah nonton Intinya saat ini Nava Urba hanya berusaha untuk bahagia Dan berusaha untuk jadi manusia yang lebih baik Ya bener gak? Bye 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 Nyari lagi gak? I love you Nyari lagi gak? Ada baru Oke good night Thank you Ya You